Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aceh Memisah petugas HAPOPP dan WH Kota Banda Aceh Mengamankan enam warga yang sedang asik merokok di kompleks RSU Meraksa Banda Aceh selasa siang Operasi tangkap tangan terhadap keenam pelanggar yang merokok di lingkungan rumah sakit milik pemerintah Kota Banda Aceh ini Dipimpin Kasatpol PP dan WH Hidayat Esos Kenam pelaku yang ditangkap merokok di kawasan larangan tersebut Didakwa melanggar Kanu No. 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok Mereka dikenalkan tindak pidana ringan dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp50.000 per orang Mereka langsung disidang di tempat oleh hakim, jaksa, dan pengacara Di antara keenam pelaku yang disidang ini Salah seorang di antaranya adalah pasien yang sedang menjalani rawat inap Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh Hidayat mengatakan Uang sanksi denda dari pelaku tersebut masuk ke kas daerah Hari ini kita melakukan penindakan terhadap pelanggar Kanun No. 5 tahun 2016 Tentang kawasan tanpa rokok Dari hasil kita lakukan penertiban itu terdapat enam orang Yang melakukan tertangkap tangan sedang melakukan merokok Ada di antaranya juga ini yang kita sesalkan ada salah satu pasien juga Yang kita tangkap dan lima orang ada pekerja dan juga keluarga pasien Jadi hari ini ada enam orang yang kita amankan Berikut juga sudah diberikan sanksi langsung oleh hakim dan Pak Jaksa Selain rumah sakit umum daerah meraksa yang sudah memasang sepanduk larangan merokok Di lingkungan rumah sakit Sejumlah lokasi lainnya juga sudah ditetapkan sebagai kawasan larangan merokok Salah satunya di lingkungan sekolah serta instansi pemerintah Semua pihak diharapkan agar mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh tersebut Juf Rizal Aceh TV